Ya Allah, itu baiknya jamaah ya mau dipraktikin apa-apa tapi kayaknya jangan ya kalau sama orang tua gitu ya. Itu cuma gambaran aja ya, itu tips ya. Tapi sekarang kita pelajari untuk kehidupan nyata baiknya seperti apa. Karena masalah pernikahan pasti ya Ustazah Lulu ya, dorongan dari keluarga itu pasti kental banget ya atau kuat banget ya untuk kita ditanya kapan nikah atau bagaimana caranya, yuk sempetan nikah sudah waktunya gitu kan. Nah sebenarnya yang baik itu gimana sih dukungan keluarga kepada seorang anak itu agar memiliki kemantapan hati untuk siap menikah. Karena kan kadang orang tua atau keluarga pengennya tuh liat tuh bibit-bibitnya dulu, bobotnya dulu seperti apa. Nah yang baik seperti apa Ustazah Lulu? Silahkan. Terima kasih Kak Soni, burung tekukur nganyut di kali makanya bersyukur sekali. Kenapa? Karena orang tua memperhatikan kita, kapan nikah berarti ada usaha kita untuk senantiasa ikhtiar ya proses mencari yang terbaik dan menjadi pribadi yang baik pula. Nah kemudian juga bagaimana sih untuk lebih mantap lagi, yuk sama-sama komunikasi dengan cara yang baik ya. Kenapa? Karena orang tua memiliki pandangan pendapat sendiri. Bisa jadi mohon maaf karena kita masih tergantung kepada orang tua, jajan yang masih tergantung, kemudian masih apa-apa masih butuh orang tua, sehingga orang tua bilang ah kayaknya belum pantas deh, udah ntar aja dulu deh gitu. Kemudian juga kita bisa mengutarakan tujuan kita, karena orang mohon maaf kita sudah sanggup, sudah mampu gitu kan, ini zaman kita berubah sama zaman nenek kita dulu, zaman ayah ibu kita dulu berubah. Karena Rasul pun juga mengingatkan, Alimu'auladakum li'an dahum makhlukun di zaman ghairu zamanikum. Ajarkan anak-anakmu karena mereka hidup di zamannya, bukan di zamanmu. Dulu kita mainnya masih main jiplek, main karet, main petak umpet, main benteng, kalau sekarang mainnya gadget, dan itu pengaruhnya Masya Allah tergantung kalau kita megang yang namanya gadget, ada manfaat, ada mudorot. Cuma mohon maaf ketika yang dilihat mudorot, maka ini akan terangsang, waduh, haramannya begitu amat ya perempuan gitu kan, kok seksi amat ya. Jadi ya laki-laki, ya Allah ini udah pengen nikah bawaannya gitu kan, makanya nikah menjadi wajib ketika sudah benar-benar tidak bisa mengontrol lagi. Nantinya terjadi maksiat, maka utarakan kepada orang tua, komunikasi dengan cara yang baik ya. Kemudian juga karena orang tua kita memang yang kita perhatikan, yang kita muliakan, yang memang kita hormati, atur bicaranya, bahasanya, kemudian waktunya, tempatnya, biar lebih makan buah atap anget-anget, penyampaiannya lebih mantep banget. Yang kedua ikhtiar, mau kita jangan diimah aja, ikhtiar bagaimana ketika kita sudah ada ke Belanda beli jarum, sudah ada yang nyetrung, sampaikan kepada orang tuanya. Mohon maaf, jangan sampai minta anaknya dulu. Ini saya sudah memiliki kemampuan atas ilmu, kemudian juga harta, kasih nasihat boleh kepada saya, apa yang harus saya persiapkan untuk meminang putri bunda, putri ayah anda. Jangan kita datang ke sini tujuannya meminang, lah jangan begitu. Jadi minta nasihat dulu, nanti kita persiapkan, oh ternyata ada yang kurang dari saya. Ketika orang tuanya bicara, tunggu ya sampai dua bulan lagi lah, tunggu sampai satu tahun lagi, makanya itu menjadikan untuk diri sendiri intropeksi diri, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Masya Allah ya, positive thinking, adanya ikhtiar insya Allah. Selama kita gak melakukan maksiat, artinya tidak mohon maaf, tidak ada yang namanya pacaran, udah aman, nanti kita tinggal terima jawaban dari Allah, mudah atau mungkin sudah cari yang lain gitu kan. Selama kita mengikuti aturan dalam Islam. Kemudian yang ketiga, yuk sama-sama takarub ilallah, dekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Dengan sholat, dengan zikir, dengan doa. Kalau udah ada yang mantap kita istighara. Karena kenapa? Doa adalah ibadah, silahul mu'min, ini adalah senjatanya orang beriman. Kemudian kita perbanyak sholat, kenapa? Karena Masya Allah, sholat ini adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Kita pengen dapet yang lebih, yang cakep, yang istimewa, yang mantep, maka amal ibadah kita pun juga kudu banyakin, kudu mantepin. Wah orang lain sih agak tahajud. Kita pengen adik-adik sama Allah nih, kita minta kencengin tahajud kita, kencengin likir kita. Puasa sunnah Senin Kemis, puasa sunnah Nabi Daud misalnya gitu ya. Jadi tidak hanya sebatas yang biasa. Kalau kita pengen dapet yang luar biasa, maka amalan kita kencengin untuk yang luar biasa juga. Kemudian apa? Sholat istigharah. Kita masih ragu, itu syaitan teramatirnya. Makanya sholat istigharah. Kita gantungkan kepada Allah. Allahumma ini astakhiruka ba'ilmika wa astakdiruka bi'kudratika wa as'aluka bifadlikan azim. Fa'inna katakdiru wa la'akdiru wa ta'lamu wa la'alamu wa antal'alamul dhuyub. Allahumma inkunta ta'lamu anna hadhal amr khairun ni fid dini wa ma'asi. Ya Allah engkau yang tahu. Kalau amr ini, urusan ini, urusan apa nih? Jodoh, urusan apa nih? Pernikahan. Khairun ni cari yang terbaik. Untuk saya, kehidupan saya ke depannya. Ya, dekatkan, mudahkan, cari keberkahan ya Allah gitu kan. Tapi kalau ini yang nantinya buruk, maka segera dijauhkan. Kita gak punya tergantung apa-apa. Makanya mohon maaf, dari awalnya sama-sama gak usah ada pacaran, gak usah. Ta'aruf. Ta'aruf langsung. Ta'aruf, pakai P. Ta'aruf. Ta'aruf. Kemudian juga khitbah, nikah. Kenapa? Kalau ada pacaran, ya Allah makin pegel gitu ya. Makan kue cucu, hangat-hangat. Arti kita hancur banget, pikiran hancur banget. Aduh, na'udzublay minjali kalau kayak gitu ya. Kabikusi, kabigam. Aduh. Banyakin intropeksi dan persiapkan yang beragam. Masya Allah. Kabikusi, kabigam. Banyakin intropeksi. Dan persiapan yang beragam, maksudnya ilmu kita. Ya Allah. Dan itu pentingnya, mungkin kita sudah belajar untuk itu, tapi keluarga juga harus men-support dengan hal-hal seperti itu juga. Seperti yang tadi dijelaskan sama Ustazah Lulu, jangan malah gue jelokin ke arah yang tidak baik ya. Tapi begitulah intinya, harus support siapa yang mau menikah dengan kebaikan ya. Kita lanjut lagi, janganlah yang ada di rumah. Pasti masih banyak lagi pertanyaan, tenang.